Yang bisa masukin hari pertama puncak arus balik libur lebaran, antaraan kendaraan sudah mulai terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. PT. Jasa Marga menyiagakan 31 laju transaksi untuk melancarkan arus balik lebaran. Kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta sudah mulai padat sejak siang. Hampir seluruh haruas tol diisi oleh kendaraan pemudik yang pulang dari kampung halaman menuju ke Jabodetabek. Selain laju transaksi, PT. Jasa Marga juga menyediakan 28 layanan mobile reader yang akan melakukan jemput bola dan juga melayani pengendaraan di kendaraan masing-masing. Puncak arus balik lebaran terjadi pada Senin 15 April dan diperkirakan ada sekitar 120 ribu kendaraan yang akan kembali ke Jakarta dari wilayah Tasjawa. Saat ini bisa kita lihat Jasa Marga sudah mengoperasikan sekitar 28 lajur transaksi dari total 31 lajur yang nantinya bisa kita siapkan secara maksimal ketika volume laluan tas ini semakin tinggi. Nah ketika kita sudah mempunyai 31 lajur transaksi pun, Jasa Marga masih menyiapkan tambahan mobile reader sejumlah 28 unit. Jadi selain mobile reader tentu saja kami juga menambahkan jumlah petugas gitu ya karena sifatnya mobile reader itu adalah jemput bola, jemput transaksi gitu ya yang juga nanti akan dibantu petugas sehingga jalur dan kepadatan atau antrian digerakkan.